Intro Belum adanya jalur kontraflow bagi angkutan kota membuat puluhan sopir angkut dari delapan jalur yang terdampak jalan satu arah menagi janji wali kota Malang. Puluhan sopir angkut ini mengancam apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi akan kembali melakukan aksi dengan jumlah masa yang lebih banyak. Puluhan sopir angkut dari delapan jalur yang terdampak rekayasa jalan satu arah selasa siang kembali menemui kepala dinas perhubungan untuk menagi janji wali kota Malang terkait jalur kontraflow bagi angkutan kota. Pertemuan sopir angkut dengan kepala dinas perhubungan ini berlangsung di perempatan Raja Bali atau Jalan Semeru. Para sopir angkut mendesak dinas perhubungan untuk menjediakan jalur khusus bagi angkutan kota yang terdampak jalan satu arah sesuai janji dari wali kota Malang. Sopir angkut meminta agar jalan satu arah tetap namun diberikan jalur khusus bagi angkut. Sopir angkut juga menyayangkan petugas yang hingga saat ini belum memberikan jalur khusus bagi angkut. Bapak Pali Kota bilang, angkut dikasih jalan seperti biasa di traiknya masing-masing. Tapi telah di lapangan. Itu kenyataannya kita dibetulkan sama masyarakat. Ini itu ditutup, disana gak dialihkan. Akhirnya kita gak berani. Itu yang kita sepakati, Pak. Misalnya hari ini atau tungkutan dari sopir angkut tidak dipenuhi, apa Pak yang akan dilakukan? Yang ialah kita akan masyarakat juga angkutan mau turun jalan lagi, Pak. Ya kita, power kita keperbesaran lagi angkutan kota kita mengumpulkan monggo janji Bapak Alikota yang kemarin janji kayak gitu ya monggo mau coba Bapak Alikota janji gitu sama bawahnya dibohongin kan gitu, Pak. Kita tetapkan, kita kita ugemi pembicara Bapak Alikota bicara gitu ya kita lansangkan, Pak. Kita tetap pedoman pemangku pembicara Bapak Alikota angkut boleh lewat di jauhnya masing-masing. Itu, Pak. Sementara menanggapi tuntutan dari para sopir angkut Kepala Dinas Perhubungan mengatakan bahwa apabila tuntutan dipenuhi akan kontradiktif. Kepala Disub juga mengatakan bahwa pada prinsipnya trayek angkut tidak paten maka dengan rekayasa jalan satu arah ini trayek angkut juga akan berubah. Untuk itu, Disub sendiri akan tetap merekayasa jalan satu arah hingga tiga pekan ke depan. Setelahnya, baru akan dilakukan evaluasi apakah akan tetap dilanjutkan atau dikembalikan ke jalur dua arah. Tuntutan yang kalimatnya adalah minta dikembalik jalurnya dikembalik seperti sedia kalah ini akan kontradiktif dengan kebijakan kebijakan penataan lalu lintas dan angkutan jalan. Dua unsur ini sudah bisa dipisahkan lalu lintas dan angkutan jalan. Kalau lalu lintas diurusi, angkutan yang orang diurusi seperti ini lalu lintas Banyana dan Bersani semuanya begitu bagusnya arus jalan. Hal-hal yang ada yang kurang nanti tinggal diperbaiki. Kembali lagi pada trayek atau lalu lintas. Pada prinsipnya trayek itu tidak bersifat patent. Trayek tidak bersifat patent. Maka inilah bagian dari proses untuk mengubah. Di antaranya adalah yang terbaik itu nanti bagaimana? Yang mana rekayasa lalu lintas ini outputnya adalah nanti surat keputusan tentang penetapan arus lalu lintas, penetapan angkutan jalan, trayek angkutan jalan di antaranya. Ya, outputnya adalah itu. Maka ini harus proses, uji coba ini harus dilakukan. Bila mana bisa mau dilakukan evaluasi, termasuk mengasalah evaluasi terkait dengan trayek, angkutan kota. Mau dipaksa, mau di evaluasi bagaimana? Karena belum ada satu hari mau dipaksakan perubahan. Artinya tuh. Harusnya ada lagi ya. Baik. Tentu kalimat itu kami juga pegang. Semuanya kan ada teknisnya. Ibaratnya ini, wez. Maaf. Kita, oh tolong aku gak heno, weji. Kan ada proses. Ada proses. Inilah yang mereka tidak mau tahu. Satu, sebenarnya kami lakukan ini dalam rangka menjaga nama baik angkutan kota. Kalau sudah perjalanan begitu bagus, terus dipaksakan angkutan kota melawan arus, bagaimana tingkat kepercayaan nanti masyarakat? Simona Lafrido melaporkan. Tarik ke sana gitu. Agak. Terima kasih telah menonton.